Kamu lagi, kamu lagi Hahaha Selamat siang para penonton Selamat siang juga Master Limbat Hari ini kita masih pada pekerjaan yang sama dalam bidang konstruksi Menjadi tukang bangunan tentu membutuhkan tenaga yang kuat Eh, tidak cuma tenaga yang kuat Tetapi mereka juga dituntut untuk memakai otak yang cerdas Karena untuk membangun sebuah bangunan tentu perlu penggambaran yang matang Eh, kalau tidak matang bisa jadi setelah rumahnya jadi Eh, lupa dikasih indela Ya, terpaksa digambar dong Wah Itu jendela dua dimensi Nah, pemirsa setelah terkunci di WC Akhirnya si Muklis sudah bisa dikeluarkan dari WC Hampir aja dia keluar lewat lubang kloset Aku tadi hampir aja Ketar saja intronya Ya, oke oke, terserah Saat itu si Supri sedang benerin pintu rumah Dia memberikan door viewer Fungsi alat ini yaitu untuk melihat tamu yang datang dari balik pintu Dengan begitu Anda bisa tahu siapa tamu yang ada di luar Wah, siapa tuh di luar? Nggak kelihatan Fungsi jendela pada sebuah rumah selain untuk sirkulasi udara Juga sebagai penerangan dan untuk melihat kondisi yang ada di luar rumah Seperti jendela ini misalnya Saat itu lampu rumahnya Pak Supra tidak mau nyalah Makanya dia memanggil tukang listrik Masa tukang sedot WC Akhirnya saklar lampunya pun diganti Yeh, tapi yang rapi dikit dong masangnya Karena tidak terima, si Supra pun memasang saklarnya sendiri Jadinya dobel Nah, tambah lagi nih satu Biar kelihatan berantakan Heh, kalau Anda mengira ini pipa Anda salah Ini adalah ember yang disambung-sambung menjadi saluran pembuangan Wow, tukang ini benar-benar kreatif ya Allah, alasan Bilang saja kamu males Di lain tempat ada si Supri Tapi si Supri ini HP-nya sering lobet Jadinya dimanapun dia berada Dia selalu mencari stop kontak Masa masuk ke Alphama Cuma buat ngecas HP Mau sekalian isi pulsanya kakak Tapi suatu hari Si Supri kesulitan mencari stop kontak di rumahnya Pak Supra Sepertinya Pak Supra sengaja nih menyembunyikan stop kontaknya Begitu masuk ke WC Wah, disini rupanya Masa kloset dikasih stop kontak? Kenapa tidak sekalian aja tuh dikasih sensor sidik jari Biar tambah digital itu klosetnya Kesulitan para pemasang jendela kaca adalah Karena terkadang ukurannya kurang pas dengan lubang yang telah dibuat Lah, ini sih bukan kurang pas namanya Kurang asem Saat itu si Supri masih aja mencari stop kontak Wah, ternyata disini rupanya dia berada Kenapa stop kontaknya ditaruh di tangga sih? Eh, terbalik lagi Memasang TV memanglah susah Kadang kita harus mengebor tembok beberapa kali Tapi kalau kesalahannya sampai berkali-kali Waduh Sepertinya anda harus ikut kursus mengemudi Saat itu si Supri masih mencari colokan listrik Wah, ternyata disini rupanya Saat itu si Supri merasa kegelapan saat tidur di bawah ranjang Dia pun mencari tombol lampu untuk menyalakan lampu Yeh, tapi masa gini sih? Ini yang salah? Tukang listriknya apa tukang tangganya? Terkadang masyarakat mengeluh karena tembok rumah mereka sering rusak Akibat hantaman benda tumpul dari ganggang pintu Solusinya ya pakai alat ini Bahasa kerennya alat penahan pintu Dengan alat ini Dengan alat ini tembok rumahmu ya tidak lecet lagi Loh, tapi kalau begini apa gunanya Supri? Wah, kelihatannya si Supri masih kesulitan Sulitan ya mencari stop kontak Mana baterai HPnya sisa 3% lagi Nah, akhirnya dapat juga nih stop kontak Ternyata stop kontaknya ditaruh di Westafel Tapi jangan dipasang disitu dong Sekarang anda cuci piring Besoknya ada yang dicuci Ini mah masih mending Daripada gua, gak bisa dibuka sama sekali Eh, tolong jangan salah bikin lubang Dan jangan salah masuk lubang Saat itu si Supri sedang membuat lemari gantung di dapur Begitu selesai dipaku Tunggu dulu, bagaimana caranya aku keluar? Masa gua terjebak disini semalaman? Akhirnya si Supri pun melubangi tembok Dengan cara digigit Begitu temboknya udah lubang Eh, masih ada tembok lagi Ya, ya dijebol lagi lah Akhirnya tembus juga nih tembok Sekarang waktunya saya keluar Belum sempat keluar Eh, temboknya langsung ditambal sama tetangga Yeh, jahat bener lu ya Tapi kenapa bukan pintunya aja yang lu jebol, Supri? Gimana sih lu? Setelah berhasil keluar dari dapur Si Supri langsung mencari stop kontak lagi Ya, dapet dong stop kontak Begitu mau dicolokin Eh, gak bisa Gimana mau dicolokin kalau begini modelnya? Mau dibalik juga tidak bisa Si Supri pun jadi kesel Udah kesel malah lihat tisu kloset berantakan kayak gini Jadinya ya tambah kesel Saya jadi tidak berselera untuk boker Si Supri pun pengen pergi ke Alfamart Buat beli tisu yang normal Yeh, tetangga malah bikin tangga di depan pintu rumah Ya terpaksa deh Si Supri pun keluar lewat jalur prestasi Wah Begitu berhasil keluar ke halaman rumahnya Eh, tetangganya malah bikin pagar di depan rumahnya si Supri Mana pagarnya tidak lurus lagi Yang rapi dikit dong Setelah membeli tisu konvensional Si Supri pun kembali ke rumahnya Eh, betapa kagetnya dia setelah sampai di rumahnya Waduh, jahat bener tetangga gua Masa pintu rumah gua digeser ke atas Tarik lagi ke bawah Terus ini jendelanya kenapa disini? Wah, ini baru seni Tampan dan berani Tempat mandi ditaruh di bawah Toiletnya ditaruh di atas Wow, ini sungguh penghematan ruang yang luar biasa ya Tapi kenapa bukan klosetnya aja yang ditaruh di bawah? Eh, karena kalau sawernya ditaruh di atas Nanti airnya akan muncret-muncret ke dapur Oh iya ya Tumben lu pintar? Aku kan bebek Ibarat dagang lemari Kita tak akan pernah bisa bertemu Wah, kita dapet diskon nigan Yang tadi harganya 9,95 dolar Sekarang cuma 9,95 dolar Eh, tolong itu kecamatannya dipake ya kek Wah, siapa sih ini yang buat? Kurang rapi bener Kata istrinya Supri mengeluh Yeh, elu masih mending Di rumah gua malah lebih parah Kata ibu Halima sambil memperlihatkan interior rumahnya Yeh, gitu doang mengeluh Lah rumah gua kayak gini Kata ibu Surmi menyangkal Eh, tiba-tiba datang pak ustad Astagfirullah Sebenarnya tidak baik mengeluhkan rumah Rumah itu harus disyukuri Kalian mah enak Lah rumah gua kayak gini Wah, dipake cuci piring asik nih Karena kesel Si Supri pun mencoba meminum air Biasanya kalau dia minum air Emosinya akan redah Eh, baru liat gelasnya Malah tambah emosi Saat itu anjing peliharaannya si Supri Lagi pengen keluar Tapi pintunya terkunci Ya terpaksa deh Dijebol dulu kan di pintu Begitu pintunya udah jebol Eh, ternyata masih ada pintu lagi di luar Gua jadi ikutan sedih sobat Loh ini kulkasnya kenapa ditaruh di atas? Kalau ruangannya sempit Kenapa tidak ditaruh di luar saja, Bogeng? Akhirnya, tembus juga di pintu Eh, ternyata gak terkunci Apa salah dan dosaku Sehingga aku dikucilkan dan ditaruh di luar? Apa? Tolong dijawab Nah, pemirsa yang berbakat Itulah tadi beberapa kesalahan konstruksi Kesalahan pekerja Dan kesalahan kita bersama Semoga kesalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Untuk tidak salah di kemudian hari Terima kasih telah menonton Dan selamat menikmati pekerjaan Anda Hei, siapa tuh kekunci di WS? Tolong-tolong cepat dibukain Jangan lupa Subscribe dulu dong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton